Sementara itu Presiden Joko Widodo mengecam aksi penembakan Masjid An-Nur di kota Christchurch, Selandia Baru. Sejauh ini pemerintah melalui Menteri Luar Negeri dan KBRI setempat sedang memastikan apakah ada warga negara Indonesia yang turut jadi korban dalam tragedi tersebut. Presiden juga menghimbau agar seluruh warga negara Indonesia yang ada di Selandia Baru untuk tetap berhati-hati. Tadi saya sudah mendapatkan juga laporan dari Menteri Luar Negeri mengenai penerimakan di Masjid An-Nur di Christchurch, Selandia Baru. Intinya kita belum, dari Menteri Luar Negeri belum memastikan. Nanti kalau sudah ada kepastian, akan kami sampaikan. Terlepas siapa itu pelakunya, kita sangat mengecam keras aksi kekerasan seperti ini. Dan kita, pemerintah Indonesia, saya juga menyampaikan buka yang mendalam kepada para korban yang ada dari korban aksi tersebut. Dan tim perlindungan BNI dari KBRI sedang menuju ke lokasi.